Halo co-friends, untuk soal ini kita diminta mencari himpunan penyelesaian pertidaksamaan mutlak dari x-2 kuadrat kurang dari 4 dikali mutlak x-2 tambah 12. Untuk mutlak dari x-2 itu sama dengan x-2 jika x-2 lebih dari sama dengan 0 dan minus dari x-2 jika x-2 kurang dari 0. Nah, jadi kita akan mencari nilai dari masing-masing bagian kemudian kita gabungkan. Jadi, untuk yang pertama mutlak x-2 yaitu x-2. Kita masukkan ke dalam pertidaksamaan menjadi x-2 kuadrat kurang dari 4 kali x-2 tambah 12. x kuadrat kurang 4x tambah 4 kurang dari 4x kurang 8 tambah 12. Kemudian kita pindahkan semuanya ke ruas kiri menjadi x kuadrat kurang 8x kurang dari 0. Kemudian faktorkan menjadi x kali x-8 kurang dari 0. Kemudian kita akan mencari pembuat nolnya, yaitu x kali x-8 sama dengan 0 sehingga x sama dengan 0 atau 8. Kemudian kita gambarkan garis bilangan dengan titik 0 dan 8. Karena pertidaksamaannya adalah kurang dari dan tidak mengandung tanda sama dengan, maka titik x sama dengan 0 dan 8 tidak termasuk dalam himpunan penyelesaian karena merupakan nilai 0. Jadi, kita beri bulatan bulat kosong di titik 0 dan 8. Perhatikan bahwa titik ini membagi garis bilangan menjadi 3 bagian. Jadi, untuk masing-masing bagian kita akan cari mana bagian yang bernilai positif atau yang lebih dari 0 dan yang negatif atau yang kurang dari 0. Jadi, untuk bagian pertama kita pilih x sama dengan min 1. Kemudian, substitusikan kepertidaksamaan yang telah disederhanakan, yaitu x kali x-8 yaitu min 1 dikali min 1 kurang 8 sama dengan min 1 kali min 9 sama dengan 9 dan nilainya lebih dari 0 atau positif. Kemudian untuk bagian kedua kita pilih x sama dengan 1. 1 kali 1 kurang 8 sama dengan 1 kali min 7 sama dengan min 7 dan nilainya kurang dari 0 atau negatif. Kemudian untuk bagian yang ketiga, pilih x sama dengan 9. 9 kali 9 kurang 8 sama dengan 9 kali 1 sama dengan 9 dan nilainya lebih dari 0. Jadi, karena peridaksamaannya adalah kurang dari, maka kita akan pilih bagian yang kurang dari 0 atau negatif, yaitu bagian kedua. Lalu kita gambarkan pada garis bilangan dan didapat nilainya adalah antara 0 sampai 8. Kemudian untuk yang kedua, jika mutlak dari x min 2 bernilai min dari x min 2, kita masukkan ke peridaksamaan di soal menjadi minus dari x min 2 dikuadratkan kurang dari 4 kali minus dari x min 2 tambah 12, yaitu x kuadrat kurang 4x tambah 4 kurang dari minus 4x tambah 8 tambah 12. Kemudian pindahkan ke ruas kiri menjadi x kuadrat kurang 4x tambah 4 tambah 4x kurang 8 kurang 12 kurang dari 0, yaitu x kuadrat kurang 16 kurang dari 0. Faktorkan menjadi x kurang 4x tambah 4 kurang dari 0. Kemudian kita akan cari pembuat 0-nya, yaitu x min 4 kali x plus 4 sama dengan 0, sehingga x-nya adalah min 4 atau 4 yang menyebabkan nilainya menjadi 0. Kemudian kita gambarkan garis bilangan dan gambarkan titik min 4 dan 4. Karena pertidaksamaannya kurang dari, maka kita gambarkan bulatan kosong di titik min 4 dan 4. Kemudian perhatikan bahwa garis bilangannya terbagi menjadi 3 bagian. Dan sama seperti sebelumnya, kita akan mencari bagian yang kurang dari 0 atau negatif, sesuai dengan pertidaksamaan. Jadi, untuk bagian pertama, pilih x sama dengan min 5, kemudian kita substitusikan ke ruas kiri dari pertidaksamaan, yaitu x min 4 kali x plus 4. Maka menjadi min 5 kurang 4 kali min 5 tambah 4 sama dengan min 9 kali min 1 sama dengan 9, dan nilainya lebih dari 0. Berarti bukan bagian ini. Untuk bagian dua, x sama dengan 0, menjadi 0 kurang 4 kali 0 tambah 4 sama dengan min 4 kali 4, yaitu min 16, dan nilainya kurang dari 0, negatif. Berarti kita akan pilih bagian ini. Kemudian untuk bagian ketiga, kita pilih x sama dengan 5, yaitu 5 kurang 4 kali 5 tambah 4 sama dengan 1 kali 9 sama dengan 9, dan nilainya lebih dari 0, positif. Berarti bukan bagian ini. Jadi, dari yang kita cari, maka bagian yang benar adalah bagian yang kedua, yaitu antara min 4 sampai 4. Kemudian kita gabungkan garis bilangan yang pertama dan kedua, dan kita akan pilih semua nilai yang dilalui oleh mereka. Jadi, kita gambarkan dan didapat bahwa nilai yang memenuhi adalah antara min 4 sampai 8. Oleh karena itu, himpunan penyelesaiannya adalah x di mana x lebih dari min 4 dan kurang dari 8, yaitu option C. Sampai jumpa di video selanjutnya.